Pemirsa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat akan melakukan reses pertama tahun sidang 2019 pada pertengahan Februari ini. Sebelum reses dimulai, pengarahan diberikan oleh Sekretariat Provinsi DPRD Provinsi Jawa Barat yang turut mengundang Bawaslu dan KPU Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan karena pelaksanaan reses bersamaan dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pilek 2019, sehingga anggota Dewan dapat mentaati aturan berlaku terkait pemilu 2019. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat akan melakukan reses pertama tahun sidang 2019 pada pertengahan bulan Februari 2019. Sebelum reses dimulai, pengarahan diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melalui bagian humas dan protokol. Reses pertama tahun sidang 2019 dilakukan bersamaan saat masa kampanye Pilek dan Pilpres yang akan dilakukan tanggal 17 April 2019. Untuk itu, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat juga turut mengundang penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu Jawa Barat untuk turut memberikan pengarahan. Pengarahan diberikan agar saat pelaksanaan reses maka para pendamping reses anggota Dewan dapat mematuhi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat masa reses berlangsung. Hal tersebut dikatakan Komisioner Bawaslu Jabar, Wasikin dan anggota KPU Jabar, Idam Kolik, di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat. KPU dan Bawaslu Jabar menekankan agar jangan sampai reses dilakukan dengan rasa kampanye, sehingga yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada alat peragak kampanye atau APK dan pembagian barang-barang kampanye saat masa reses berlangsung. KPU dan Bawaslu Jawa Barat menekankan agar jangan sampai reses dilakukan dengan rasa kampanye, sehingga yang harus diperhatikan adalah jangan ada alat peragak kampanye atau APK dan pembagian barang-barang kampanye saat masa reses berlangsung. Kampanye itu kan menyampaikan visi misi dan citra diri serta ajakan untuk memilih, maka hal tersebut jangan dilakukan pada saat reses oleh setiap anggota DPRD Provinsi. Selain itu, jangan memasang APK, alat peragak kampanye, jangan menyebarkan atau mendistribusikan bahan kampanye. Untuk memastikan bahwa nanti reses ya reses gitu, jangan dicampur adukan antara reses dengan kampanye. Nah, kalau reses aturan mainnya seperti ini, ini kan dibiaya oleh negara dan pasir negara, tapi kampanye kan nggak boleh kampanye dengan biaya negara. Nah, jadi kalau reses rasa kampanye, ini harus hati-hati kan gitu. Humas DPRD Provinsi, Jawa Barat melaporkan. Nah, jangan mencani kebetulan km 및 melaporkan dariанс administratif. Jawa Barat melaporkan Спасибо, je yang ke последнее.